Oke, sekarang kita belajar tentang materi perdaraan awal kehamilan. Atau kalau orang bilangnya perdaraan kehamilan muda. Nah, inilah yang akan kita pelajarin. Tiga penyakit ini. Jadi kalau disebut nih perdaraan awal kehamilan berarti masih awal nih. Jadi dia masih usia kehamilannya kurang dari 20 minggu. Jadi pasien-pasien yang tiba-tiba perdaraan usia kehamilan kurang dari 20 minggu, pikirkanlah tiga penyakit ini ya. Nah, jadi jembatannya adalah KMOE ya. Nah, jadi kalau K-nya ini adalah KET, K-nya adalah abortus, kalau MO-nya ini adalah MOLA. Nah, jadi kalau teman-teman dapat soal, dia perdaraan usia kehamilan muda kurang dari 20 minggu, pikirkanlah tiga penyakit ini dulu ya. KET, abortus, atau MOLA. Jadi jangan pikirkan solusio, previa, fase itu jangan dulu ya. Pikirkanlah tiga penyakit ini dulu. Kalau memang dia kurang dari 20 minggu. Jadi masih di sini nih, pikirkanlah tiga penyakit ini. Tapi kalau dia sudah lebih dari 20 minggu, baru pikirkanlah dia solusio, previa, kayak gitu. Nanti untuk solusio previa fase kita akan pelajarin di kelas selanjutnya. Jadi kita pelajarin dulu nih yang usia mudanya dulu. Yang KMOE ini. KET, abortus, dan MOLA gitu ya. Oke. Kita bahas satu-satu nih teman-teman. Pertama-tama kita bahas abortus. Jadi kita sebut ini abortus apabila usia kehamilannya kurang dari 20 minggu, dia ada perdarahan, kemudian dia TBJ-nya kurang dari 500 gram gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman dapat nih ternyata jadinya itu kurang dari 500 gram, perdarahan kurang dari 20 minggu, pikirkan abortus. Nah, jadi abortus ini kita tahu dulu klasifikasinya, karena banyak nih klasifikasinya. Nah, cara tahunya adalah teman-teman lihat dulu. Kalau pada pasien-pasien abortus tadi kan kurang 20 minggu, kemudian TBJ-nya kurang dari 500 gram ya, sorry ya, bukan miligram ya, kecil banget dong. 500 gram. Kemudian teman-teman lihat OE-nya, ostium uteric externum. Jadi kalau misalkan bagian cervix, ini kan ada pintunya ya. Pintunya itu ada dua nih. Ada yang OE, ada yang OE. Jadi kalau OE ini adalah ostium uteric externum. Jadi bayangkan ini kayak pintu ya. Nah, kita lihat dari pintunya ini nih. Kita lihat OE-nya tertutup atau terbuka. Kalau misalkan dia tertutup, terus dia, kita lihat nih ini abortus, OE-nya tertutup. Nah, pikirkanlah diagnosis ini. Yang pertama adalah abortus yang iminen. Jadi kalau misalkan iminen, im itu berarti dia tertutup. Im ya, sebut mulut kita tertutup ya. Berarti OE-nya tertutup. Itu iminen. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya adalah OE-nya kan tertutup nih. Oke, tertutup ya. Kemudian janinnya ini masih di dalam. Tapi janinnya hidup gitu ya. Janinnya hidup. Ini kita sebut abortus yang iminen. Tapi kalau OE-nya tertutup, kemudian janinnya meninggal, ini baru kita sebut misabortion. Nah, gitu ya. Misabortion. Ciri khasnya gambarnya gini. Dia OE-nya ini tertutup, kemudian janinnya itu ada di dalam, tapi meninggal. Jadi kalau teman-teman lihat di soal, dia jijiknya itu udah nggak ada lagi. Tapi janin masih di dalam. Berarti ini misabortion. Tapi kalau dia OE-nya kebuka, nah, pikirkanlah dua penyakit ini. Dia jangan-jangan abortus yang insipien. Jadi kalau insipien kan in ya. In ini kan pintu masuk ya. Berarti posisi pintunya bisa kebuka nih. Jadi ini OE-nya kebuka nih kalau insipien. Janinnya itu masih di dalam. Tapi OE-nya itu dia kebuka. Komplit ini, incomplit. Berarti ini ada sebagian yang keluar, ada sebagian yang masih di dalam. Tapi posisi OE-nya kebuka. Nah, gini ya. OE-nya kebuka nih. Nah, kemudian janinnya itu ada yang udah keluar. Jadi ada jaringannya udah keluar. Jadi contohnya diklu di soalnya adalah ada sebagian jaringan yang keluar, ada sebagian yang masih di dalam. Ini kita sebut yang incomplete. OE-nya kebuka. Ada lagi nih teman-teman, kita sebut abortus komplit. Jadi kalau abortus komplit itu, dia bisa OE-nya kebuka, bisa juga OE-nya ketutup. Nah, jadi bisa juga nih kalau komplit ini kebuka atau ketutup. Ciri khasnya apa? Karena dia komplit, berarti semua jaringannya sudah keluar. Itu cirinya. Seluruh konsepsinya keluar. Jadi kalau di soal, dibilang. Seluruh konsepsinya udah keluar semua, itu kita sebut dia komplit. OE-nya bisa kebuka, bisa ketutup. Ini untuk yang abortus. Kemudian teman-teman, abortus itu, klasifikasinya, abortus ini tuh dia secara dia, brojolnya itu bisa spontan. Bisa juga dia provokatus. Provokatus. Kalau spontan, itu tiba-tiba dia spontan. Itu keluar sendiri. Jarinnya keluar sendiri. Tanpa kita provokasi, tanpa kita pakai alat, atau tanpa kita kasih obat, itu udah brojol sendiri. Itu spontan. Nah, kalau yang provokatus, ini dia pakai provokasi. Jadi bisa pakai alat, bisa pakai obat. Ini dibagi dua. Tujuannya itu dibagi dua. Bisa yang medisinalis. Medisinalis. Bisa juga yang kriminalis. Kalau misalkan medisin, ini berarti atas indikasi dokter. Ini biasanya untuk menyelamatkan dari kondisi ibunya. Menyelamatkan jiwa ibunya. Jadi ini pun untuk abortus medisinalis, ini nggak cuma satu dokter yang menentukan ini harus di abortus. Tapi dia itu kombinasi beberapa obat. Eh, obat lagi. Beberapa dokter. Jadi minimal itu tiga dokter. Dari dokter objinnya, dokter anaknya, dokter kejiwaan, seperti itu. Kalau kriminal, ini berarti dia ilegal. Jadi dia itu biasanya pasien-pasien yang pengen ngegugurin kandungannya. Dia itu belum nikah, tapi udah hamil duluan. Nah, biasanya itu dia abortus yang kriminal. Dia provokatus kriminalis. Sampai sini ngerti ya. Untuk klasifikasi lainnya, ada lagi. Namanya abortus dari habitualis. Banyak ya namanya ya. Nah, kalau habitualis itu habit. Jadi dia itu kebiasaan nih. Dia itu kegugurannya kebiasaan. Keguguran mulu gitu ya. Nah, kapan kita sebut dia abortus habitualis atau rekuren nama lainnya ya. Berulang. Dia itu harus lebih dari tiga kali ya. Jadi dia itu tiga kali itu berturut-turut dia keguguran terus. Itu kita sebut habitualis atau rekuren. Kemudian ada lagi nih, abortus yang septic. Kalau septic, ini berarti abortus adanya, dia itu abis abortus tiba-tiba infeksi nih. Abortus septic ini bisa menyebabkan shock septic. Kalau dia berkelanjutan. Nah, biasanya etiologinya, dia bisa abortus septic apabila dia itu awalnya itu abortus yang kriminal. Jadi dia ilegal. Dia itu dari dukun lah, dari apa lah gitu ya. Hijinnya nggak bagus gitu ya. Jadinya dia bisa septic. Bahkan bisa jadi nanti dia kelanjutannya bisa shock septic. Nah, ini untuk klasifikasinya. Udah sampai sini aja. Jadi ada yang imminent, ada yang misabortion, ada yang incipient, ada yang incomplete, bahkan ada yang complete. Untuk yang habitualis dan septic juga ada lagi. Nah, untuk cara dia kegugurannya, caranya itu baru bisa dibagi dua. Ada yang spotan, ada yang provokatus. Sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Untuk klasifikasi dari abortus. Yang penting teman-teman lihat dari OA-nya ya. Dia ketutup atau kebuka. Kalau ketutup, oh berarti imminent atau misabortion nih. Kalau imminent, dia janinnya di dalam masih hidup. Tapi kalau misabortion, janinnya udah meninggal. DGG-nya udah nggak ada. Tapi kalau terbuka, oh bisa in-in nih. Bisa incipient, bisa juga incomplete. Nah, kalau incipient, janinnya itu masih di dalam semuanya. Dia belum ada yang keluar. Tapi kalau incomplete, ada sebagian yang keluar. Berarti seluruhnya udah keluar semua. Nanti OA-nya dilihat nih, bisa ketutup, bisa terbuka. Gitu ya. Oke. Nah, klasifikasinya udah ngerti. Sekarang kita belajar tentang tata laksananya. Tata laksana abortus ini teman-teman banyak. Tapi kita bisa nih, nanti kita ringkesin ya. Jadi biar teman-teman nih nggak bingung. Jadi kalau misal tata laksana abortus, itu kan banyak ya. Karena klasifikasinya banyak. Tata laksana abortus itu kita bagi dulu. Jadi kalau tata laksana awal, ini ada nih. Abortus yang incipient. Atau yang abortus yang incomplete ya. Incomplete. Jadi yang sama-sama in-in ya. Nah, in-in nih. Kalau yang sama in-in ini, tata laksananya sama nih. Patokannya kurang dari 16 minggu atau lebih dari 16 minggu. Kalau dia kurang dari 16 minggu, kalau dia abortus, berarti intinya adalah oh ini kita harus evakuasi. Harus kita evakuasi. Evakuasinya pakai apa? Pilihan pertama adalah AVM. Kalau AVM nggak ada, baru kuretase. Kalau misalkan kuretasenya nggak ada juga, AVM nggak ada, berarti pakai obat-obatan. Boleh teman-teman kasihlah dia, misalkan oksitosin atau ergotamin paling sering nih, ergot ya. Ergotamin 0,2 mg IM. Kemudian kalau ternyata dia lebih dari 16 minggu. Kalau lebih dari 16 minggu, coba deh tunggu, dia bisa keluar spontan. Kita tunggu nih. Kita tunggu, dia bisa nggak nih? Keluar spontan. Nah, atau kalau misalnya dia belum keluar spontan, teman-teman kasih obat-obatan operatonika. Kasihlah dia oksitosin. Oke. Cara oksitosin tadi, induksinya bisa 20-40 unit ya. Dalam 1 liter NACL. Nah, dikasih 40 TPN. Jadi, 40-40 nih ngakalinnya. Ini untuk industri ositosin. Jadi, kalau misalnya kita kasih obat-obatan uterotonika, kan nanti kontraksi itu uterusnya. Sehingga nanti janinnya bisa rontok gitu ya. Bisa keluar. Kemudian yang kedua, kalau misalkan dia abortusnya yang iminen. Nah, iminen ini kan OI-nya masih ketutup ya. Janinnya masih di dalam. Lata laksananya adalah suruh aja pasiennya bed rest ya. Suruh istirahat dan kita observasi. Observasi ada perburukan gejala enggak gitu ya. Ini untuk iminen khusus ya. Iminen itu nggak usah dikasih obat-obatan apa-apa. Jadi, suruh aja bed rest sama observasi gitu ya. Yang ketiga, kalau misalkan dia abortusnya ini ternyata abortusnya septic. Kalau septic kan karena infeksi ya. Kalau infeksi, teman-teman kasih antibiotik. Antibiotiknya adalah ampigenta metro. Ya, dikombinasi aja. Nah, untuk obat-obatan antibiotik pada kehamilan itu paling sering ya. Ampigenta metro, ampigenta metro. Itu paling sering tuh. Jadi, kayak gini nih. Ampigenta metro. Kadang tuh dia ampigenta aja. Kayak di endometritis tuh dia ampigenta gitu ya. Paling nggak berputih dari ampigenta metro. Nah, kalau pada septic, ini dikombinasi semua. Jadi, ampisirin, ditambah genta, ditambah metro. Ini dazo. Kemudian yang keempat. Nah, kalau misalkan dia abortus yang misabortion. Kalau misabortion, berarti tata laksananya dia patokannya 12 minggu. Jadi, kalau misalkan tadi incomplete, incipien 16 minggu. Tapi kalau misabortion, patokannya 12 minggu. Jadi, kalau misalkan dia kurang dari 12 minggu, berarti jawabannya langsung aja dia dievakuasi gitu ya. Evakuasinya boleh pakai AVM gitu ya. Atau jelatasi kurep gitu. Jadi, langsung nih. Langsung aja evakuasi. Langsung. Evakuasi. Tapi, kalau dia lebih dari 12 minggu, ini kita lihat dulu udah matang belum cervixnya. Nah, itu pertanyaannya. Udah matang belum? Udah matang belum cervixnya. Kalau misalkan cervixnya udah matang, berarti langsung aja kasih oksitosin. Gitu ya. Kalau dia udah matang, kasihlah dia oksitosin. Langsung uterotonika. Tapi, kalau ternyata dia belum matang, berarti matengin dulu pakai prostaglandin. Gitu ya. Itu untuk yang usia kami lebih dari 12 minggu. Gitu. Nanti kalau misalkan dia udah matang nih, boleh teman-teman kasih uterotonika atau dilatasi kurepase. Itu biasanya tuh. Dilatasi kurep ya. Jadi, langsung aja tuh dikurepase aja. Dikurep-kurep aja sisa jari-jaringannya gitu ya. Itu untuknya misaborsion. Jadi, patokannya dia 12 minggu. Sedangkan kalau incomplete, incipien 16 minggu. Kalau misaborsion kurang 12 minggu, langsung aja evakuasi. Boleh AVS, dilatasi kurepase gitu. Tapi, kalau dua lebih dia 12 minggu, kita lihat dulu cervixnya udah matang atau belum. Kalau dia belum matang, matangin dulu. Kemudian kita dilatasi kurepase. Tapi, kalau dia udah matang, berarti langsung aja dilatasi kurepase gitu ya. Oke, sip. Nah, ini untuk yang tata laksana abortus. Nah, sekarang kita lanjut ya. Ini untuk klasifikasinya. Jadi, kalau klasifikasinya pada iminen, tadi kalau misalnya OE-nya ketutup, tadi bisa apa aja nih? Bisa dia complete ya. Complete ini bisa tertutup, bisa terbuka nih. Bisa juga tadi misaborsion. Atau dia iminen. Ini OE-nya ketutup. Tapi, kalau OE-nya kebuka, berarti in-in. Nah, berarti incipient. Atau yang incomplete. Gitu ya. Kalau ternyata disoal, dibilang sebagian sudah keluar. Nah, berarti kalau sebagian udah keluar, berarti incomplete. Tapi, kalau dibilang seluruh udah keluar, berarti dia yang complete. Gitu ya. Kalau misaborsion, dia udah mati janinnya. Jadi, ciri khasnya adalah dia jijiknya udah nggak ada lagi. Gitu. Oke, ini untuk yang ini, teman-teman. Abortus yang rekuren ya. Nah, rekuren itu yang habitualis. Yang tadi tuh. Dia tuh tiga kali berturut-turut ya. Dia tuh abortus mulu. Nah, penyebabnya itu bisa anomali kromosom. Atau paling sering itu adalah inkopotensi cervix. Jadi, cervixnya tuh nggak bisa nahan beban ya. Jadi, cervixnya tuh kebuka terus. Sehingga janinnya keluar. Itu yang rekuren tuh. Paling sering inkopotensi cervix. Jadi, cervixnya tuh nggak mampu untuk tertutup. Nah, karena dia tuh posisi cervixnya kebuka mulu. Jadinya, nanti bisa tuh tata sarannya dijahit ya. Pakai operasi McDonald. Jadi, dia pakein benang. Kemudian dijahit tuh cervixnya. Kemudian nanti kalau misalnya dia sudah aterum, baru dilepas benangnya. Nah, tujuannya biar kita iket ya. Si cervixnya nih. Biar nggak dia tuh kebuka. Itu untuk yang kalau emang ada inkopotensi cervix. Kalau sepsis, biasanya komplikasi dari kriminal. Jadi, dia hijennya nggak bagus. Tanda-tandanya ada infeksi. Jelas ada demam. Karena infeksi ya. Kemudian dia lekocitnya dicek lebih dari 11 ribu. Kemudian dia bisa berlanjut menjadi shock septic. Oke, terapinya. Kalau emang dia ada konsep di dalamnya yang kita harus evakuasi. Harus kita keluarkan. Jangan lupa kasih antibiotik parenteral. Yang ampigenta metrok. Ini kalau emang dia abortus septic gitu ya. Ini untuk ininya nih, dosisnya. Ampisilin, sorry ya, bukan 6 gram. Tapi 2 gram. Kasih 2 gram. Kemudian gentamicin, 5 miligram per ABB. Metronidazole dikasih 3 kali 500 miligram. Untuk keiminen. Kalau iminen, itu jawabannya betres. Jadi, kalau teman-teman dapat soalnya abortus iminen, tata laksananya betres. Kalau nggak ada betres, suruh observasi aja. Kita pantau aja ibunya. Kalau misalkan in-CPN maupun incomplete, atau kan 16 minggu. 16 minggu kurang dari itu, kita AVM dulu. Kalau AVM nggak ada, baru ergot. Pokoknya kita evakuasi. Kalau dia lebih dari 16 minggu, kita tunggu dulu deh, spontan bisa nggak? Kalau nggak bisa, berarti kita kasih lah obat-obatan uterotonika. Kita kasih oksitosin. Kalau incomplete, sama tadi. Kurang dari 16 minggu atau lebih dari 16 minggu? Kalau kurang dari itu, AVM. Kita dilatasi kuret, kemudian kita kasih ergot. Kalau lebih dari 16 minggu, kita kasih oksitosin. Oterotonika. Kalau complete, nah kalau complete ini kan udah keluar semuanya nih. Berarti kita nggak perlu lagi evakuasi gitu ya. Nggak ada lagi yang perlu kita keluarkan nih. Berarti kalau complete, jawabannya adalah kita observasi juga. Kalau memang dia ada tanda-tanda anemia, baru teman-teman kasih tablet besi ya. Kasihlah selama 2 minggu. Ini untuk yang abortus yang complete gitu. Karena dia udah keluar semuanya, nggak perlu lagi evakuasi. Kita pantau aja gejalanya. Kalau misabortion, patokannya 12 minggu. Kurang dari itu, teman-teman langsung evakuasi. Kalau dia lebih, dia 12 minggu. Lihat dulu cervix-nya. Dia udah matang atau belum? Kalau udah matang, langsung dilatasi kuretase. Kalau dia lebih dari 16 minggu, kasih aja oksitosin. Sama nih kayak ini tadi ya. Kalau dia lebih dari 16 minggu, langsung jawabannya oksitosin. Gitu ya. Oke, nah Molo udah selesai nih. Sekarang kita bahas tentang, eh yang abortus udah kelar. Sekarang kita bahas tentang Molo. Molo hidati dosa ini adalah penyakit trofoblastik distasional. Jadi dia tuh ada proliferasi trofoblast itu yang tinggi gitu ya. Jadi proliferasi dari trofoblastnya itu meningkat. Nah, jadi kita tahu tadi trofoblast itu, dia tuh ada tiga nih sel penyusunnya. Dia tuh ada sincio trofoblast, ada sitotrofoblast, dan ada trofoblast yang jangkar ya, invasif. Nah, trofoblast yang sincio itu menghasilkan HCG. Jadi sincio trofoblast, ini kan dia menghasilkan HCG nih. HCG ini kalau misalkan Molo, ini kan proliferasi trofoblastnya meningkat. Jadi dia tuh sincio-nya meningkat, sehingga HCG-nya juga pasti akan meningkat. Itu pada pasien-pasien Molo gitu ya. Klasifikasinya ada dua. Dia SKDI-nya dua nih. Jadi kalau teman-teman bisa diagnosis aja itu udah bagus. Gitu ya, jadi kan ini SKDI dua. Kita diagnosis, kita rujuk. Dia tuh klasifikasinya ada dua. Ada yang komplit, ada yang parsial. Cara gampang tahunya adalah lihat aja ada konsepsi atau enggak. Kalau misalkan parsial, berarti dia ada konsepsi gitu ya. Ada konsepsi atau embryo gitu ya. Atau embryo. Ini kita sebut dia yang parsial. Tapi kalau yang komplit, ini sama sekali enggak ada embryo. Jadi kalau misalkan dicek DJJ-nya, DJJ-nya tuh enggak bakal ada. Itu pada komplit. Tapi kalau parsial, DJJ-nya tuh bisa ada. Karena dia bisa di sebagiannya tuh terisi oleh embryo. Untuk yang USG-nya, nanti ditemukan honeycomb ya. Jadi kalau misalkan ditemukan di soal ada honeycomb appearance atau snowstorm. Nah, itu berarti dia gambaran mola nih. Dia tuh kayak gini ya, gambarannya. Kayak sarang lebah gitu ya. Banyak banget nih gelembung-gelembung mola-nya nih. Nah, gelembung mola ini teman-teman, dia ada gejalanya. Gejalanya itu yang pertama. Dia ada perdarahan pasti ya. Karena dia perdarahan kurang dari 20 minggu. Kedua, dia tuh ada gelembung mola ya. Nah, gelembung mola ini biasanya muncul ketika dia habis perdarahan. Jadi, habis perdarahan baru muncul gelembung mola. Jadi, jarang nih dia perdarahan disertai dengan gelembung mola. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, mola ini ciri khas paling pertama adalah TFU-nya lebih besar dari usia kehamilan. Karena dia trofoblastik gestasional. Jadi, dia tuh trofoblastik itu banyak banget gitu ya. Jadinya tuh dia makin-makin besar, makin besar. Sehingga TFU-nya tuh lebih besar dari usia kehamilannya. Ini ciri khas dari mola. Jadi, ada perdarahan, kemudian gelembung mola, TFU lebih dari usia kehamilan, dan dari USG. Ditemukan, dia ada honeycomb appearance. Atau dia snowstorm. Nah, udah sebutlah dia mola. Tinggal lihat klasifikasinya. Ada yang komplit, ada yang parsial. Kalau parsial, berarti ada embryonya. Atau ada konsepsinya. Kalau dia komplit, dia nggak ada konsepsi. Untuk tata laksananya, karena dia ada gelembung-gelembung mola, berarti kita jawabannya harus evakuasi. Kita harus keluarkan gelembung mola-nya. Bisa, teman-teman, pakai kuretase atau pakai AVM itu boleh. Jadi, pakai kuretase yang tumpul. Jangan lupa saat kita kuret itu, nanti ada jaringan yang kita lakukan PA. Karena mola ini bisa dilihat dari patologi anatomi. Nanti dia terjadi filikorioniknya itu, dia akan membesar-besar. Kemudian, nanti dia akan terjadi perubahan pada trofoblastnya, filikorioniknya. Itu dia, kita diagnosis, dia mola. Nah, 7-10 hari, seminggu kemudian, kalau emang ternyata kita udah kuret tumpul, ternyata masih nggak yakin nih, kayaknya ini belum bersih banget deh. Berarti boleh pakai kuret tajam. Dan bedanya adalah, kalau kuret tumpul, itu alatnya aja yang beda. Kalau tajam itu, dia agak tajam ya. Lobangnya itu, dia agak lebih kecil tuh. Beda dari alatnya doang. Tapi sama-sama dikuret, pakai sendok. Dan cegah kehamilan selama 1 tahun. Karena 1 tahun ini, kita harus pantau si pasiennya. Jadi, kita harus pantau HCG-nya. Jangan sampai gelembung mola-nya udah kita keluarkan, HCG-nya masih terus meningkat. Kenapa nih HCG-nya meningkat terus? Jangan-jangan nanti dia terjadi koreokasinoma. Itu udah, apa namanya, udah invasif ya, untuk koreokasinoma. Kelanjutannya. Cek HCG-nya itu 1 tahun. Jadi, 6 bulan pertama, teman-teman ngeceknya itu tiap bulan. Tapi 6 bulan kemudian, teman-teman ngeceknya itu tiap 2 bulan aja sekali. Jadi, di ceknya itu sama 1 tahun. 6 bulan pertama cek per bulan, 6 bulan selanjutnya cek per 2 bulan. Sekarang kita masuk ke KET, kehamilan ektopik. Kalau KE atau kehamilan ektopik, Nah, bedanya KET sama KE adalah, kalau KET, dia sudah terjadi ruptur ya. Karena dia kan kehamilan ektopik terganggu. Berarti udah terganggu nih dia. Nah, berarti dia sudah ruptur. Nah, ciri khasnya kalau udah ruptur, berarti dia ada nyeri perut hebat gitu ya, perdarahan. Nah, itu KET itu. Kalau KE, dia biasanya asimptom ya. KE ini kehamilan ektopik. Ektopik ini berarti di luar ya. Nah, jadi dia tuh ada hamil, tapi di luar dari uterus. Nah, itulah kita sebut dia KE ya, ektopik. Prevalensi dari KET itu dia ada 95 persen, itu terjadinya tuh di tuba. Nah, sedangkan 5 persennya, ini bisa terjadi di ovarium, bisa di abdomen, gitu ya. Bisa di ligamen, bisa juga. Jadi, itu 5 persennya. 95 persennya itu terjadi di tuba, itu paling sering. Kalau ditanya, di bagian tuba ini kan banyak ya. Ada yang interstisial, ada yang ismus, ada yang ampula, ada yang vimbre. Nah, yang paling sering terjadi KET atau ektopik, ini adalah di bagian ampula. Di bagian ampula sini. Kenapa dia paling banyak terjadi di sini? Karena kita tahu kalau ovarium ini kan menghasilkan ovarium, ini kan menghasilkan ovarium ya. Menghasilkan ovarium. Ovarium ini kan ditangkap oleh vimbre nih, jari-jari nih. Kayak baseball ya, ditangkap nih ovariumnya. Sep. Nanti pas ditangkap, ovarium ini dia akan tinggal di ampula dulu. Dia nunggu nih. Nunggu si sperma itu datang, gitu ya. Jadi dia tuh nunggunya kan di ampula. Karena fertilisasi atau pembuahan, dia terjadi di ampula. Nah, karena dia nunggunya seringnya di ampula, makanya kejadian KET itu paling sering terjadi itu di sini. Apalagi ampula ini bagian lebar, gitu ya. Jadi dia bisa nih nanti konsesinya tuh bisa tumbuh di ampula, gitu ya. Karena dia tuh agak lebih lebar. Tapi kita tahu kalau ampula ini kan ototnya beda ya, nggak serelaksasi sebagai uterus ya. Jadi dia makin-lama makin gede juga akan terukur, gitu ya. Bahkan pecah nanti si tubanya. Nah, kalau udah pecah berarti dia KET. Gitu ya. Kalau dibilang nih paling sering terjadi di mana, berarti di ampula. Kalau paling jarang di tuba ini, kalau di tuba kan tadi ada bagian-bagian nih, interstisial, ismus, ampula, vimbre. Yang paling jarang tuh di interstisial ya. Dia tuh 2-5%. Interstisial tuh adalah pintu masuk antara uterus sama tuba. Nah, tepat nih, di simpang ini nih, itu paling jarang. Karena sempit banget ya, teman-teman ya. Dan biasanya tuh jarang banget nih udah nyampe mau kuterus. Jadi makanya paling sering di ampula. Oke, jadi kalau dia belum ruptur, dia belum ada gejala, biasanya asimptom. Itu biasanya KE ya. Tapi kalau udah ruptur, udah KET. Nah, bayangkan aja tuh tubanya pecah. Tubanya pecah berarti ya udah perdarahan, tensinya turun, kemudian dia nyari perut hebat. Nah, udah tuh. Berarti tuh KET. Nah, ciri khasnya adalah, jangan lupa nih, dia ada kafum 12-nya tuh menonjol. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu, kalau misalkan kafum itu kan dia ada kafum 12, ada juga yang kafumnya di depan ya. Nah, jadi kalau ini kan VU nih. Di depan nih VU. Di sini kan uterus ya. Nah, kalau di sini kan rectum. Jadi bayangkan ini tubanya pecah gitu ya. Pecah nih dia. Kalau dia pecah tubanya, nanti kan darahnya akan berkumpul di daerah sini ya. Nah, jadi ini merupakan kafum 12. Kafum itu tuh kayak kantong ya. Kayak ruangan isinya kantong. Nah, karena dia tuh pecah, ruptur. Dia tuh terakumulasi di sini nih. Di kafum ini. Nah, kafum 12 itu antara uterus dengan rectum. Nah, jadi ada kantong di sini. Apabila dia ada ruptur, ketika teman-teman VT, di bagian fornic posterior, nah itu ada tuh kafum 12 itu menonjol. Ini berarti menonjolnya karena isinya tuh ada darah-darah di situ. Nah, kita sebut ini KET. Jadi, KET ini ada perdarahan, kemudian dia nyari goyang porsio, atau cendelair sign. Jadi, dia porsionya tuh kalau digerakin tuh nyeri ya. Karena tadi tuh dia ada robek di sini ya. Pecah rupturnya, darahnya terakumulasi, mendesak di bagian fornic dan porsio, sehingga kalau nanti teman-teman goyangin porsio tuh akan nyeri. Itu ada cendelair sign. Itu ciri-ciri dari KET. Jadi, ditemukan perdarahan, nyeri abdomen, ada nyeri goyang porsio, kafum 12 menonjol, datang dia shock, perdarahan hebat, yaudah ini KET. Karena udah ruptur. Tata laksananya, karena dia tuh perdarahan bisa shock, berarti yang namanya shock, berarti teman-teman harus resusitasi. Resusitasi cairannya boleh kasih kristaloid ya. NACL 0,9 atau RL. Kasihnya 500 cc dulu di 15 menit awal. Jadi, kasih nih 15 menit awal, kasihnya 1 call of ya. 500 cc. Sampai dia 2 liter. Pada 2 jam pertama. Kemudian jangan lupa dirujuk ya. Nah, karena nanti kita lakukan laprotomi. Nanti dibuka tuh perutnya. Kemudian kita lihat, ini dia kehamilannya ektopiknya di mana? Di ovarium atau di tuba gitu ya. Nah, kalau emang ternyata dia di tuba nih, paling sering kan di tuba nih. Dia ternyata di tuba. Pilihannya adalah bisa di salvingostomi atau salvingectomy. Salvingectomy gitu ya. Nah, jadi salving ini, itu nama lainnya tuba ya. Salving. Nah, salving ini atau tuba ya. Nah, jadi kalau salvingostomi, ostomi itu berarti dibolongin. Jadi salvingostomi ini, teman-teman tuh bolongin tuba, kemudian keluarin janinnya, kemudian ditutup lagi. Atau kalau emang dia udah pecah, udah ruptur, janinnya udah keluar, berarti salvingostomi ini, nanti teman-teman, si tubanya itu dipertahankan, kemudian dijahit gitu ya. Tapi kalau ektomi, berarti diambil. Jadi tubanya itu udah diambil. Nah, pilihannya kapan kita salvingostomi, kapan kita salving ektomi, kalau emang dia pedaraan hebat, kemudian dia luas dari probeca tuba itu hebat banget, berarti jawabannya salving ektomi. Dia udah tanda-tanda shock, udah hebat ya, pedaraan hebat, salving ektomi. Jadi tubanya harus diangkat. Tapi kalau misalnya ternyata dia belum ada tanda-tanda shock, pedaraannya masih nggak terlalu hebat, berarti boleh nih salving ektomi jawabannya gitu ya. Jangan lupa kasih tablet besi ya, karena dia pasti anemia ya, karena pedaraannya banyak banget. Bisa kasih tablet besi selama 6 bulan. Tadi kalau misalkan abortus pada pasien-pasien yang komplit, dikasihnya berapa lama teman-teman? SF-nya. Misalkan nih dia komplit, ternyata dia ada anemia. Terus kan kita kasih nih SF ya. Kira-kira kita kasih SF-nya tuh berapa lama? Kalau tadi tuh abortus yang komplit teman-teman. Kalau pada KET kan 6 bulan. Kira-kira kalau yang abortus yang komplit tadi berapa lama teman-teman? Ada yang enggak teman-teman? Kira-kira kalau misalkan yang KET kan 6 bulan kasihnya. Kira-kira kalau abortus tadi berapa lama teman-teman? Abortus yang komplit. Nah, kalau abortus yang komplit, jangan lupa ya, dikasihnya itu selama 2 minggu. Nah, dikasihlah SF 2 minggu. Kita observasi juga gitu ya. Kalau emang untuk KET 6 bulan. Oke, kita masuk soal nih. Kira-kira lokasi yang tersering? Nah, tadi udah kita bahas nih. Tentang apa nih? Ada nyari goyang porsio. Kemudian dia itu labnya turun banget. HB-nya 6,8. Nah, kira-kira apa nih teman-teman? Dia pasien 35 tahun. Dia bilang, dok saya nyari perut 1 jam. Dia mengaku terambat hit. Emang ya? Berarti amenore nih. Kalau amenore berarti dia bisa jadi dia hamil. Sudah menikah 6 tahun. Dari PF-nya dia udah lemes. Tanda vitalnya udah turun ya tensinya. Palpasi bimanual. Ada nyari goyang porsio. Nah, HB-nya turun banget. Kira-kira ini diagnosisnya apa nih teman-teman? Oke, betul ya. Diagnosisnya ini KET. Kalau KET yang paling sering itu adalah. Betul ya, jawabannya yang di ampula ya. Ampula tuba ya. Nah, jadi memang lokasi tersering itu di tuba. Jadi, ovarium abdomen ini 5% nih. Nah, berarti coret aja. Yang paling sering kan di tuba falopi ya 95%. Yang paling sering lagi ampula. Tadi yang paling jarang apa teman-teman? Kalau paling sering kan ampula ya. Kalau paling jarang nih. Nah, yang paling jarang nih kira-kira apa nih teman-teman? Di bagian tuba. Kira-kira tadi apa nih? Kalau ditanya yang paling jarang apa nih? Oke, betul ya Winda ya. Yang paling jarang intersisial. Sip. Gitu ya. Intersisial. Oke. Kita lanjut nomor 22 teman-teman. Oke, kira ini diagnosis dan tata laksananya apa nih yang tepat nih? Kira-kira apa nih? Ada yang tahu nggak teman-teman? Kira-kira ini diagnosisnya apa? Kemudian kita tata laksananya apa? Nah, dia nyonya PUF ya. 35 tahun. Dia G3P1A1. Berarti dia pernah nih abortus nih teman-teman. Anak dari kehamilan keduanya saat ini berusia 5 tahun. Nyonya PUF ingin cek kehamilan. Usia kehamilannya 16 minggu ya. Tanda vitalnya tekanan darahnya masih bagus. Semuanya masih bagus. TFU-nya setinggi simpsis pubis. Berarti dia lebih kecil nih. Simpsis pubis itu kan 20 minggu ya. Nah, dia tuh tadi bilang usia kehamilannya tuh dia TFU-nya tuh lebih kecil dari usia kehamilannya. Berarti kalau udah lebih kecil, nah berarti jangan-jangan nih janinnya udah meninggal nih. Dia ada perdarahan. Perdarahan kram-kram for discharge juga disangkau. Nah, kemudian OE-nya masih ketutup. Tadi kalau OE-nya ketutup pikirkanlah dia kalau gamis abortion, jangan-jangan dia ini ya, apa namanya, iminan ya. Nah, kemudian dia dilakukan USG. Memang DGG-nya udah nggak ada. Kira-kira kalau DGG-nya udah nggak ada, diagnosisnya apa teman-teman? Oke, ini jawabannya Putra yang D. Jadi dia jawabannya yang Miss Abortion. Risky juga D juga. Sip. Oke, betul ya jawabannya yang D. Dia Miss Abortion. Karena DGG-nya udah nggak ada, usia TFU-nya udah mulai mengecil ya. Itu ciri khas tuh, kalau DGG-nya udah nggak ada, jadi udah meninggal, itu TFU-nya tuh akan lebih kecil dari usia kehamilannya. Itu Miss Abortion. Oke, jadi kalau dia Miss Abortion, nah kira-kira dia 16 minggu nih. Kalau tadi kalau dia udah 16 minggu, langsung aja ya kasih Oksitosin. Berarti jawabannya betul ya. Jawabannya yang D gitu ya. Kasih dulu nih. Kalau emang dia belum matang, kasih dulu pemantang cervix, sampai dia kasih Oksitosin. Sampai dia eksposi konsepsinya. Nah, sekarang pertanyaannya. Cara nggak bedain dia IUFD atau Miss Abortion? Kira-kira dia tahu nggak teman-teman? Cara kita bedain nih. Ini IUFD atau Miss Abortion? Karena IUFD ini kan intrauterine, fatal death ya. Jadi janinnya juga meninggal. DGG-nya juga nggak ada. Kira-kira kalau IUFD sama Miss Abortion, ada yang tahu nggak teman-teman cara nggak bedainya? Oke, sip. Kalau Winda dibilang nih, ada gambaran tulang bertumpuk. Oke, sip. Jadi kalau misalkan IUFD, itu ada gambaran di USG-nya tuh spalding sign. Oke. IUFD ya. Nah, tadi Winda bilang ada spalding sign. Jadi spalding sign itu merupakan suatu tanda di USG, di mana tulang-tulang tengkoraknya itu saling tumpang tindih. Karena dia udah meninggal ya. Jadi itu saling tumpang tindih tuh. Itu spalding sign. Tumpang tindih. Tapi untuk cara taunya selain dari USG, teman-teman lihat dari usia kehamilannya. Pada IUFD, usia kehamilannya itu, dia kalau misalkan pada abortus kan tadi kurang dari 20 minggu ya. Nah, kalau abortus kan kurang dari 20 minggu nih. Kalau pada IUFD, dia itu lebih dari 20 minggu. Kemudian kita lihat TBJ-nya. Kalau misalkan abortus tadi kurang dari 500 ya. Tapi pada IUFD, dia lebih dari 500 TBJ-nya. Itu kita sebut, oh ini IUFD nih. Di samping nanti ketika teman-teman udah lihat nih, usia kehamilannya lebih 20 minggu. DG-nya udah nggak ada. Kemudian TBJ-nya lebih dari 500. Kemudian kita cek USG. Ternyata ada spalding sign. Kemudian ada juga tuh tanda-tanda di mana udaranya tuh ada di arterium bilikus gitu ya. Atau dia punggung si janinnya tuh udah melengkung. Nah, berarti itu udah IUFD tuh. Gitu ya. Itu untuk cara nggak bedai nih kapan kita sebutnya IUFD atau Miss Abortion. Kalau abortus habitualis tadi berapa kali dia keguguran teman-teman? Dia nama lainnya tadi apa nih? Habitualis. Dia berapa kali kegugurannya dan nama lain dari habitualis apa? Oke, sip. Dia lebih dari 3 kali. Nama lainnya apa nih teman-teman? Kalau misalkan dia habitualis tadi. Nah, ini kalau misalkan dapat soalnya ternyata nggak ada nih jawaban habitualis. Kan ada nama lainnya tuh. Kayak-kiranya nama lainnya apa? Ada yang tahu nggak teman-teman? Tadi kalau misalkan abortus habitualis, nama lainnya tadi apa nih? Dia kan berulang terus ya. Nah, kayak-kiranya nama lainnya apa nih? Selain habitualis. Nah, nama lainnya adalah rekuren ya. Jadi kalau misalkan nanti dapat nih abortus habitualis atau rekuren. Nah, ini berarti dia lebih dari 3 kali ya. Dia keguguran terus. Oke, sekarang nomor 23. Nah, ditanya diagnosis dan tata laksananya juga. Kayak-kiranya dilatasi cervixnya nggak ada nih teman-teman. Jadi OE-nya nih ketutup jaringannya nggak ada yang keluar. Nah, kayak-kiranya gimana? Dilatasi cervixnya nggak ada. Berarti ketutup ya OE-nya nih. Nah, berarti apa nih teman-teman? Kalau OE-nya tertutup. Nah, kalau misalkan in-in kebuka coret aja ya. Nah, berarti antara A, B, dan D. Kira-kira apa nih? Oke, jaringannya nggak ada yang keluar. Nah, berarti apa nih teman-teman? Oke, putra jawabannya yang B, iminen. Sip. Nah, ada lagi nggak jawabannya lain teman-teman? Oke, ini juga Santi juga yang B juga. Sip. Jadi kalau misalkan dia yang iminen, jawabannya bed rest ya. Itu betul. Ini kasusnya iminen, benar. Karena dia OE-nya tertutup jaringannya itu dia nggak ada yang keluar. Jadi masih di dalam aja gitu ya. Jadi kita sebut dia iminen. Kalau dilatasi kuretase, ini bukan tertelah sana iminen ya. Iminen ini bed rest dan observasi aja. Kalau komplit kan harus ada jaringannya keluar semua nih. Pada pasien ini nggak dibilang ada konsesi yang keluar. Jadi coret aja. Jadi jawabannya yang B. Kayak sekarang nomor 24 teman-teman. Wah, udah ada sarang lebah. Nah, udah mulai ada honeycomb. Nah, kira-kira diakmosesi apa nih? Ini enak banget ya. Udah ada clue-nya nih, udah ada honeycomb. Nah, ada sarang lebah. Nah, udah ada sarang lebah. Ini apa nih jawabannya nih? Harusnya udah langsung jawab nih. Oke, betul ya teman-teman ya. Jawabannya yang Mola. Jadi kalau Mola ini memang udah ada nih honeycomb. Sarang lebah. Enaknya kalau di USG udah ada honeycomb. Jadi perempuan 26 tahun, 1 panel A0. Usia kamen 12 minggu. Datang, dia keluar jaringan seperti mata ikan. Ini gelembung Mola ya. Keluhannya disertai dengan muntah-muntah hebat. Karena ada pengaruh HCG ya. Mola itu kan HCG meningkat tuh. Jadi dia hormon HCG tuh bisa juga muntah-muntah. Nah, obstetriknya, TFU-nya lebih besar. Oke, dia ini ya. TFU-nya ya, TFU-nya lebih besar dari usia kehamilan. Kemudian di USG ada honeycomb. Berarti kita tegaklah dia Mola gitu ya. Oke, sip. Karena nomor 25 nih teman-teman. Tata laksana yang perlu segera, yang ditanya tuh yang cepat-cepat harus kita lakukan. Yang segera kita lakukan. Kira-kira apa nih teman-teman? Dia cendelairnya positif. Wah, dia ngasih siapa nih? Cendelairnya positif nih teman-teman. Dia perempuan 23 tahun datang. Dok, saya nyari perut hebat banget nih. Kemudian perdarahan. Kemudian dia tuh bilang, saya udah menikah dan mengaku lagi hamil. Kemudian HPHT-nya 8 minggu. Oke. Keadaan umumnya, tampak sakit berat. Jadi, numeric rating scalenya 7 sampai 8. Tekanan darahnya udah tensi turun ya. Udah mulai ada tachycardi, tachypno ya. Kemudian suhunya masih normal. Cendelairnya positif. Jadi, pasien datang-datang sudah shock ya. Sudah nyari perut, sudah shock. Kemudian dia nyari banget NRS-nya sudah berat. Kira-kira apa nih teman-teman? Oke. Betul ya, Winda ya dia KET. Rizky bilang yang A. Sip, betul ya. Jadi, kalau emang udah dia tanda-tanda shocknya gini, ya kita resustasi jawabannya. Jadi, kasih dulu resustasi. Nah, karena dia udah shock ya. Tensi udah turun. Udah 90 per 60. Udah mulai ada kompensasi. Dia mulai tachycardi, mulai tachypno ya. Kalau orang-orang shock, itu kan aliran darahnya untuk keperifer kan sedikit ya. Jadi, dia tuh jantungnya kompensasi. Jadi, dibikinlah dia detak jantungnya hebat. Jadi, dibikin biar aliran darah nyampe keperifer. Jadi, ada tachycardi, ada tachypno, gitu. Yaudah tanda-tanda shock. Nah, numeric crafting scale ini, itu kan pakai fast ya. Jadi, kita lihat nih, kira-kira, bu, kalau misalkan ada nilai ini 1-10, kira-kira nilainya keberapa? 1 itu paling rendah sakit perutnya. Kalau 10 itu paling hebat. Kalau misalkan dia bilang 1, 2, 3, itu berarti ringan ya. Tapi kalau dia udah mulai 4, 5, 6, berarti dia nyerinya tuh nyeri sedang. Tapi kalau 7, 8, 9, 10, berarti udah hebat, gitu ya. Jadi, kalau ditanya, ini diagnosisnya adalah betul ya, KET. Berarti karena dia udah nyeri perut hebat, udah tanda-tanda shock, berarti udah ruptur ya. Berarti udah terganggu nih. Tata laksana segeranya resursitasi, gitu. Dan observasi tanda vital. Oke deh, udah selesai, teman-teman. Sip, mantep ya. Kira-kira ada ini nggak, teman-teman, pertanyaan sampai sini. Baik, terima kasih banyak dokter Sindi. Baik, teman-teman sekalian, silahkan apabila ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom chat, seperti biasanya, teman-teman. Ataupun apabila teman-teman berkenan, bisa langsung saja di-anemit untuk disampaikan pertanyaannya secara langsung ke dokter Sindi. Silahkan, teman-teman.